Makanya Ustadz Dari salah satu cara kita untuk bisa menjadikan agama itu solusi hidup kita secara komprehensif itu dengan konsep agama itu adalah mudah, satu-satunya adalah dengan belajar. Jadi makin banyak kita membaca, makin banyak kita mempelajari kaedah-kaedah fikih, apalagi berguru kepada ulama yang memiliki ilmu yang cukup, insya Allah kita akan semakin menemukan titik mudahnya Islam. Makin kita belajar fikih itu, kita makin tahu Islam itu ternyata mudah sekali. Justru orang yang ngerasa fikih itu sulit, itu karena dia nggak paham fikih. Jadi karena dia hanya membaca satu referensi atau membaca satu hadis, langsung menyimpulkan. Saya kasih contoh, misalnya dulu saya pernah baca broadcast di WhatsApp. Ada yang mengatakan haramnya hukum memakai sendal di kuburan. Dia membuat judul seperti itu sebelum dia menyampaikan dalil. Jadi dia sudah menyimpulkan lawat judul. Haram, hukum, memakai sendal ke kuburan. Saya baca tulisan dia karena broadcastnya masuk ke grup. Saya baca dia menyampaikan sebuah hadis bahwa satu hari ada seorang laki-laki masuk ke kuburan memakai sendal. Kemudian Nabi mengatakan janganlah kamu memakai itu di kuburan. Kemudian dia menyimpulkan dari hadis itu, dia menyimpulkan dengan hadis itu bahwa memakai sendal di kuburan itu haram. Padahal ketika kita membaca pendapat para ulama tentang hukum memakai sendal ke kuburan, ternyata hadis tentang memakai sendal ke kuburan itu bukan hanya satu. Ada hadis yang lain, hadis yang terkenal sekali bahwa ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur setelah dia meninggal, maka saat keluarganya meninggalkan dia tujuh langkah sendal. Karena teks hadisnya na'al, bukan rijl. Jadi sendal, bukan kaki. Walaupun terjemahan yang populer di kita itu tujuh langkah kaki. Tapi terjemahan kalimat teks hadis aslinya tujuh langkah sendal. Ketika keluarganya meninggalkan dia tujuh langkah sendal, maka malaikat akan datang untuk bertanya kepada dia yang kita kenal dengan malaikat mungkar nakir. Nah, dalam dua hadis ini para ulama mengatakan, loh kenapa Nabi mengatakan meninggalkan kuburan tujuh langkah sendal, berarti boleh pakai sendal ke kuburan atau mengantarkan jenazah. Lantas apa hukum memakai sendal ke kuburan, menurut dua hadis yang terkesan kontradiktif. Imam An-Nawawi kemudian menyimpulkan di dalam kitab Riyadu Solehnya, bahwa ternyata hukum memakai sendal itu tergantung jenis sendalnya. Hadis yang pertama yang dilarang oleh Nabi memakai sendal itu, teks hadisnya, sendalnya memakai istilah Sibetiyah. Sibetiyah itu artinya sendal bludru, yang pada masa itu adalah sendal mewah, yang dibeli hanya ada di Syam, yaitu di Damascus. Artinya hanya orang kaya yang punya sendal itu. Sedangkan dalam hadis kedua, sendal Nabi mengistilahkannya dengan kalimat Na'al, bukan Sibetiyah. Na'al itu sendal jepit, sendal yang dari kayu itu dari yang biasa dipakai di toilet masjid. Nah itu namanya Na'al. Sehingga ada dua istilah sendal ternyata dalam dua hadis yang berbeda. Sehingga kesimpulan para ulama yang dilarang itu bukan sendalnya, tetapi bermewah-mewahannya. Maka relevanlah kesimpulan ulama itu dengan ayat, Jadi bukan sendalnya, tapi bermewah-mewahannya, atau glamurnya yang dilarang. Nah ini ketika kita memahami kaedah-kaedah fikir, referensi-referensi pembanding, barulah akhirnya kita bisa menemukan Islam itu mudah. Makanya salah satu yang saya syukuri ketika belajar di Al-Azhar dulu, Al-Azhar itu sangat menganut pendidikan yang komprehensif. Dia membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain, satu mazhab dengan mazhab yang lain, akhirnya baru disimpulkan. Nah ini yang paling bahaya kalau kita membaca satu tulisan, satu ayat, satu hadis, lalu kita simpulkan sendiri. Makanya kesannya agama itu susah, agama itu ribet. Lalu akhirnya orang berputus asa dalam beramal. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih.